Sore hari ini kita melaksanakan kegiatan press release. Press release kasus penganyayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351. Kemudian tindak pidana barang siapa memiliki, membawa, dan menyimpan senjata tajam tanpa dilengkapi dokumen yang besar. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 12 tahun 51. Kemudian juga tersangka tersebut melawan petugas yang sedang menjalankan tugas dengan dilengkapi surat tugas yang resmi. Sebagaimana diatur dalam pasal 212. Jadi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 2 Juni 2024. Sekitar kukul 3.20 WIB subuh. Untuk PKP di jalan Meruia Selatan, depan Puskesmas, gang Kesehatan, kelurahan Meruia Utara, Kecamatan, Kebatan. Bahwa korban, yaitu sebagai personil dit sama peta Polda Metro Jaya, yaitu tim patroli pritis presisi Polda Metro Jaya, sedang melaksanakan kegiatan patroli. Patroli skala besar di wilayah. Ketika tim patroli pritis presisi melintasi kelurahan Meruia Utara, tepatnya di jalan Meruia Selatan, depan Gang Kesehatan, mereka melihat ada sekelompok pemuda yang sedang nongkrong. Yang sedang nongkrong, diduga hendak melakukan tawuran. Maka dari itu langsung didatangi oleh tim patroli pritis presisi Polda Metro Jaya. Pada saat di dekati, salah satu dari pemuda tersebut langsung mengayunkan celurit ke arah korban. Atas nama MN, yaitu anggota patroli pritis presisi Polda Metro Jaya, dan mengenai lengan bagian atas sebelah kiri. Kemudian, sekelompok pemuda tersebut langsung diamankan, seketika itu di TKP. Lanjut di laporan pengelidahan, ditemukan ada tiga bilah celurit. Tiga bilah celurit. Setelah dilakukan pengeridahan dan ditemukan barang bukti, maka sekelompok pemuda tersebut langsung dibawa ke konsep kembangan. Jumlah pemuda yang diamankan adalah delapan orang. Kemudian, setelah dibawa ke konsep kembangan, kita langsung melakukan proses pemeriksaan. Pemeriksaan BAP yang bisa kita terapkan adalah tiga orang pelaku. Yaitu atas nama inisial ZF, kemudian atas nama inisial AAP, kemudian atas nama inisial RF. Atas nama inisial ZF inilah yang melakukan pembacokan terhadap atau penganyian terhadap korban atas nama inisial MN. Kita terapkan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun dijarah, kemudian pasal 212 KUHP karena melawan petugas resmi yang dilengkapi surat tugas yang sah. Kemudian yang kedua, pelaku atas nama inisial AAP, kita terapkan undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 pasal 2 ayat 1. Kemudian satu lagi, pelaku atas nama inisial ZF, kita terapkan undang-undang darurat pasal 12 tahun 2019. Pasal 51 pasal 21 pasal 2 ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun dijarah.